Polres Bangkalan menetapkan Hasan Busri 40 tahun, dan Wardi 35 tahun, sebagai tersangka pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kakak beradik asal Desa Bumi Anyar itu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum dari kedua tersangka mengungkapkan bahwa, keraguan dibenaknya atas penerapan pasal 340 KUHP, keraguan itu dilontarkan baktiar usai secara seksama mencermati 38 adegan dalam gelaran reka ulang. Pengacara Hasan menyatakan bahwasannya, saat dilakukan rekonstruksi, ia mencoba untuk menghormati penyidik dan sampai nanti ditetapkan ke persidangan, ia juga menyatakan bahwa, dari hasil rekonstruksi ini sudah tergambar jelas bahwasannya para tersangka atau Hasan Busri dan Wardi, mereka dalam posisi dikroyok sebenarnya, jadi mereka melakukan itu hanya untuk mempertahankan harga dirinya. Jadi karena mempertahankan harga diri, mereka harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang telah dilakukan, namun jelas di sini posisi Hasan Busri adalah korban pemukulan dari Matanjar, dan akhirnya mau dikroyok Matanjar. Menurut pengacara Hasan yakni Mas Bahtiar menyatakan juga bahwa, untuk penerapan pasal 340, di mana pendapatnya pasal 340-nya gak masuk, yaitu dari unsur perkara, karena kalau dari awal sampai akhir, tidak ada jeda di situ mereka untuk berpikir, dan posisinya si korban lah alias Matanjar yang pertama kali menantang Hasan. Posisi si Hasan ditantang, dan kebetulan posisinya pada saat itu justru Matanjar yang kalah. Dan terbukti di dalam rekonstruksi, sudah siap ada 10 orang yang mau kroyok Hasan, maka lengkap sudah siapa korban yang sesungguhnya. Posisi Hasan dan Wardi sebagai korban pengeroyokan, kebetulan saja mereka bisa menang dari para pengeroyok tersebut. Lalu apa yang terjadi jika Hasan yang kalah? Bukankah dari awal Hasan memang mutlak korban dari Matanjar? Orang yang berpikir jernih pasti bisa melihat dalam posisi tersebut, dan bayangkan jika Anda dalam posisi Hasan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan diam saja setelah Anda dipukul dan ingin dicelurit? Mas, bagaimana tadi menyaksikan keseluruhan reka ulang ini, Mas? Terkait dengan reka ulang yang telah dilakukan oleh penyidik. Kami, Bapak, untuk menghormati itu. Bagaimana tetapkan tetap persidangan reka ulang ini? Bagaimana reka ulang ini sudah tergambar jelas-jelasnya? Karena para tersangka ini, mereka yang diceloyok sebenarnya. Yang mereka yang menghormati, mereka yang diperlankan di harga dirinya, mereka harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang setelah dilakukan reka ulang mereka. Kalau menurut Mas Patiara, penerapan 340-nya di mana? Kalau menurut pendapat saya, 340-nya tidak masuk ke tempat-tempat. Di mana wujur penerapan? Kenapa? Karena sebab dari awal sampai akhir, tidak ada jendah di situ. Jendah di situ, mereka yang pertama kali untuk menang tangguh itu adalah si korban. Dan itu posisi si Hasan dan yang terjaga, posisinya pada saat itu dia kata tidak antar. Dan tempat mau dibantu, walaupun rotongnya belum dilepaskan. Jika mau datang, posisi si Hasan ini harus mempertahankan gaganya. Dan yang terbuka, ditergambar dalam penerapan tadi, ternyata Matanjar atau korbannya tidak sendiri. Ya bersama dengan lebih 10 orang kawan-kawannya. Dan posisi 2 orang tersangka ini, dia sebenarnya kan dikelilingi oleh orang-orang Matanjar. Cuman karena mungkin Matanjar terjadi kebutuhan, sehingga teman-teman dari Matanjar tidak berani untuk masuk. Di salah satu orang yang mau masuk, dan memakai kasa menyampaikan, Cik masuk Pak. Cik tak mau masuk segala. Itu adalah 4 KPK. Tidak asal membacu, tapi karena kondisinya dia juga disangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak asal, aku yang tolong Soma Tanjar. Gitu ya? Betul ya? Tidak asal, penampasan nggak? Tidak asal. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.